Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami gudang Vios Surabaya ya sekarang kita berada di full rubut nermokali ya seperti biasa kita akan sedikit review unit Vios limo yang kita upgrade sesuai dengan biasa pesanan dari customer ya ini kita kedatangan unit Vios limo upgrade full variasi ya di sini untuk upgrade nya ini total harga mobil senilai 127.500.000 ya belum dipotong diskon yuk kita tengok seperti apa ya untuk nampakannya ya kita langsung kepas satu persatu ya bosku semuanya ya untuk yang belum subscribe agar tidak ketinggalan channel ini update-update terbaru videonya monggo langsung di subscribe ya langsung di subscribe jangan lupa tanda notifikasinya juga ikut di sentuh ya jaga sempatnya ya oke langsung kita review ya unit 2016 warna kuning citrus yuk langsung kita berada satu-satu bosku Oke bosku untuk tampilan luarnya seperti ini ya untuk tampilan warnanya kita sudah pakaikan bodi kit ini bodi kitnya model TRD ya cukup sporty sih cukup sporty cukup menarik cukup kelihatan anak muda banget ya di sini udah pakai bodi kit tipe TRD nah ini bodi kitnya seperti ini pekerjaannya seperti biasa ya rapi pengerjanya cukup rapi dipadukan dengan velg ring 17 ya rekan semuanya ya ring 17 banyak kita pakai bahan baru ya profil banyak kita pakai 205-20545-17 ini untuk tahun banyak nih wasku ya masih kelihatan ya tahun 2023 terus untuk selanjutnya untuk menghilangkan kesan dari Vios limu nya kita sudah tutup untuk sen apa sen di bagian pinggirnya itu kita tutup ya kita tutup pakai stiker seperti ini jadi untuk menghilangkan pesan dari Vios limu nya sudah nggak kelihatan nih akan semangnya ya terus di sini sudah kita pasangkan dan juga untuk foglamp 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 nya sudah kita kasih punya nya Vios gen3 OM nya nah seperti ini jadi kita nggak pakai LED ya karena kalau untuk LED itu kekurangannya yaitu kalau untuk di eh berkabut ya itu tidak tembus nih kita pakai kan foglamp yang OM nya Vios gen3 terus disini udah ada custom progenya custom progenya ini kita kasih pemanis untuk running light nya coba nanti kita hidupkan ya seperti apa ya terus disini udah ada custom toppingnya warna merah cukup manis ya dikombinasikan dengan warna hitam di bagian grillnya terus untuk eh apa untuk warna mobilnya sendiri pakai kuning sitrus ya cukup menarik cukup serasi ya rekan semangnya ya Nah untuk ke untuk tampilan keseluruhannya seperti ini ya rekan semangnya ya cukup sporty sih ya untuk tampilan warnanya cukup sporty ini cukup ganteng sih menurut saya keren nih bosku ya yuk langsung kita tengok untuk bagian dalamnya ya seperti apa ya yuk langsung kita masuk ke dalamnya Oke langsung kita masuk ke bagian dalamnya ya rekan semuanya ya Nah ini untuk bagian dalamnya kita sudah pakai kan head unitnya pakai Android 10in sudah termasuk untuk apa ya ini untuk bingkainya ya sudah termasuk bingkainya karena kalau biasanya kalau nggak dikasih yang bingkai seperti ini kelihatan jelek ya kelihatan jelek kelihatan apa ya kurang rapi lah kita udah pakaikan Android 10in terus disini kita sudah pakaikan jurnya kita backlight ya untuk backlight mereknya kita pakai MBTX cukup bagus kualitasnya saya rasa maksudku baguslah untuk kualitas MBTX ini terus disini kita udah pakaikan kita udah pakaikan spion retract ya spion retract disini udah ada electric mirrornya jadi nanti kalau serkan semuanya monster spionnya mau melihat bagian belakang itu cukup mudah ya terus disini ada tombol untuk saklar fog lampnya terus disini udah ada kunci remontnya ya kunci remontnya kita pakai kan model kayak inovaribon terus disini power window udah cukup cakep terus disini door trimnya juga nggak kita cat ya karena kalau kita cat nanti sepertinya akan kelihatan terlalu rame ya maka ini door trimnya kita cukup pakaikan warna hitam astrinya itu udah cukup bagus ya cukup matching dengan warna dari mobil dan warna dari interiornya biasanya kalau door trimnya itu ada yang dicat warna krem itu kelihatan lebih ini cuman kalau yang warna seperti ini matchingnya memang warna hitam ya lebih matching untuk warnanya ini untuk bagian dalamnya ya kita lihat untuk bagian jok belakangnya bagian jok belakangnya sama juga kita kombinasikan warnanya ini warna-warna kayak hijau stabilo ya cukup rapi cukup bagus cukup mewah untuk dalemannya terus kita coba tengok untuk bagian belakangnya ya kita bagian belakangnya kita udah pakai kan emblem tulisannya ini tiado sportivo disini ada biosnya terus disini untuk lampu stop lampnya kita udah semok ya semoknya semoknya kelihatan keren kelihatan anak muda banget jadi apa ya kelihatan apa ya dia maximum itu kelihatan cakep lah kelihatan keren lah gitu jadi menambah kesan gagah dari mobil ini ini ya ini udah untuk bodykit belakangnya modelnya seperti ini trd ya trd seperti ini keren cakep sudah ada juga untuk sensor pakirnya ya sensor pakirnya udah ada terus tidak lupa juga kita sudah kasih untuk kamera mundurnya oke untuk review mobil warna kuning Citrusnya 2016 sebenarnya mobil ini kemarin sudah sempat di DP ya cuman mungkin karena ada kebutuhan mendadak dari yang si pendipi mobil ini makanya ini di cancel untuk 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 pembeliannya makanya mobil ini sekarang posisinya masih free mungkin dengan video ini nanti mungkin bisa jadi salah satu nanti mungkin dari rekan semuanya tertarik dengan mobilnya monggo langsung dihubungi saja nanti nomor yang tertera di video ini ya langsung ke admin gudang Vio Surabaya nanti nomornya yang saya cantumkan di video ini langsung di WA saja atau di telepon monggo langsung janjian dengan adminnya langsung dicek mobilnya siapa tahu mobil ini jadi yang apa yang selama ini rekan semuanya itu idam-idamkan oke cukup sekian ya video dari kami admin gudang Vio Surabaya ditunggu untuk like dan subscribe terus juga mohon di share di informasikan ke saudara-saudara atau rekan-rekan semuanya oke cukup sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gudang Vio Surabaya bye bye dan e selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati